Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang teman-teman pembelajar hukum Selamat datang di podcast Lamin Ilmu Fakultas Hukum Universitas Muala Warman Ya, meneruskan agenda kita bulan September ini Edisi spesial di Natalis Universitas Muala Warman Jadi memang Lamin Ilmu Podcast membuat edisi khusus pembahasan mengenai Tropical Studies Nah, menyambung dari tema Tropical Studies tersebut Hari ini Lamin Ilmu Podcast kedatangan dosen pengampu hukum perkebunan dan kehutanan Dosen muda, salah satu dosen muda kita pengampu mata kuliah hukum kehutanan dan perkebunan Selamat datang Bapak Setia Utomo SHMKN Ya, selamat datang juga Ibu Gerzelda Assalamualaikum Pak Tio Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak Tio? Alhamdulillah sehat Oke, saya manggilnya Pak Tio, kayaknya terlalu friendly banget kita ya Pak Setia lah ya Pak Tio aja Oh Pak Tio aja, baik Pak Tio Pak Tio ini kan kalau dilihat dari penampilan dulu lah ya Kita sebelum bahas mengenai konsep hukum kehutanan dan perkebunan sendiri Pak Tio ini kayaknya 11-12 aja sama mahasiswa Pembawaannya, perawakannya gitu ya Bergabung UNMUL kapan Pak? Saya bergabung di UNMUL itu tahun 2019 Oke, tahun 2019 Di bulan Juni Juni Cocok ya Pak ya, dosen muda ya Pak ya? Insya Allah cocok Juni 2019 Langsung mengampu mata kuliah hukum kehutanan dan kehutanan Saya diawali hukum agraria Hukum agraria Baru runtuh ke hukum kehutanan dan perkebunan Berdasarkan SK Kalau enggak itu enggak jalan nih Pak Iya Oke Pak, seperti yang saya mentionnya Salah satu dosen muda Kapolitas Hukum Universitas Allah Kelihatan tahun berapa sih Pak? Saya kelahiran 92 92 Di tanggal 30 September 30 September Oh sebentar lagi dong Bareng sama disini Iya, iya 92 ya Pak ya? Iya, 92 Iya, pantasan ya Memang masih sangat muda sekali dosen kita Tapi tentu hal tersebut tidak mengurangi Kapabilitas beliau untuk berbicara mengenai Apa itu hukum perkebunan dan hukum kehutanan Background Bapak Dari kecil Background Bapak Sehingga menempuh pendidikan Kemudian akhirnya bisa bergabung bersama-sama Di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Itu ceritanya gimana Pak? Saya itu memang tipe yang suka merantau ya Jadi saya kebetulan asli dari Bung Kulu Sumatera Bung Kulu Saya habiskan waktu sekolah saya Khususnya selama 12 tahun Dari SD sampai SMA itu di Bung Kulu Saya coba untuk memberanikan diri Merantau itu di S1 Saya tempuh di Universitas Diponegoro Semarang Semarang, Kabupaten Hukum Dan Alhamdulillah Selesai tepat waktu Dan saya diberi kepercayaan Beasiswa dari orang tua Jadi saya kembali lagi kuliah Tapi basic saya ke notaris dulu Oke Tapi dengan catatan Perkulihan di dunia notaris itu Membawahi Atau mempelajari Bagaimana hukum agraria itu sendiri Seperti itu Jadi background saya Setidaknya saya Melihat bagaimana praktik Di lapangan Dalam proses Keberlangsungan Mengenai tanah-tanah Di wilayah Khususnya saya di Semarang Jadi setelah saya Lulus S1 dan S2 S2 di mana Pak? Saya S2 juga di Undip juga Kematariatan Saya Bekerja Di kantor notaris juga Selama kurang lebih 3 tahun Jadi saya Setidaknya Memahami Bagaimana praktik Dinamika Terjadinya Proses pendaftaran tanah Seperti itu Jadi memang Dari kuliah Kerja Praktik Ilmu-ilmu Yang menjadi basis Dari ilmu-ilmu kehutanan Hukum tanah sendiri Memang Bapak bersinggungan langsung ya Pak? Iya Secara tidak langsung bersinggungan Berikut dengan Tesis saya Seperti itu Tesis juga Berbicara mengenai Saya berbicara mengenai Kebijakan redistribusi tanah Yang itu Dalam perspektif Tanah terlantar Yang ada indikasi Terlantar Wah Tanah terlantar Ini relate banget nih Sama hukum kehutanan Tapi di hold dulu Pak Sebelum kita sampai disitu Mungkin Kalau kita berbicara Mengenai tema hari ini sendiri Itu tentang Hukum perkebunan Dan kehutanan Pak kalau misalnya Orang awam ya Melihat Apalagi saya Yang basis Keilmuannya Tidak di agraria Seperti itu Ini kan Dua objek yang berbeda Hutan dan kebun Itu adalah objek yang berbeda Tapi Di fakultas hukum Menjadi satu mata kuliah Irisan keilmuannya ini Gimana Pak Sampai Bisa dikategorisasikan Dalam satu mata kuliah Irisan ilmu pengetahuannya Seperti apa Saya sedikit menjelaskan Sedikit irisan Hukum kutana Dan perkebunan itu sendiri Karena saya baru bergabung Setidaknya Sejarah Kenapa itu digabung Saya tidak tahu Secara mendetail Tapi saya coba Melihat irisannya Dengan Adanya Bagaimana Perbedaan Hukum kutana Dan perkebunan Yang saya ketahui Dengan beberapa Rekan dosen lainnya Karena ini tim juga ya Pak Iya Saya tim Berapa orang Pak Tim dosen saat ini Itu ada Lima orang Oh Banyak Rame Rame Jadi Kalau kita melihat Mahasiswa Perspektif saya Berbeda dengan Mahasiswa Dalam perspektif Dosen yang lainnya Jadi Ada lima perspektif Pemikiran Bagaimana pandangan Mahasiswa Seperti itu Jadi Kalau saya lihat Irisannya Apa yang Berkembang Di hukum perkebunan itu Akan beriringan Akan berpengar Bagaimana Hukum kutana itu sendiri Itu kata kuncinya Jadi Secara tidak langsung Kita mengetahui bahwa Lagi-lagi Saya Melihat dalam konteks Reforma Agraria Oke Di dalam Reforma Agraria itu Kita mengenal adanya Tora Tanah Objek Reforma Agraria Tanah Objek Reforma Yes Di sana kita melihat Ada Perhutani Sosial Oke Lalu ada Moratorium Atau Permajaan Sawi Jadi setidaknya Itu juga Yang Melatar belakangi Kenapa Saya Melihat konteks Irisan dari Hukum kutanan Dan perkebunan itu sendiri Oke Karena memang Basiknya Kebun ini Kehutan dan Kebun ini merupakan Sama-sama wilayah Yang memang Apa Mungkin awalnya Bentuknya hutan Tapi kemudian Dimaksimalkan potensi hutan ini Menjadi bentuk-bentuk Perkebunan Dan teknisnya Itu banyak berhubungan ya Pak Ya Antara Kedua Objek ini Oke Menarik sekali ya Menarik Oke Pak Kita sekarang Berbicara lebih jauh Mengenai Studi kehutanannya sendiri Memang sebenarnya Kalau kita mau belajar Secara teknis Ini bukan irisannya kita Pak Karena kehutanan Sudah ada fakultasnya sendiri Yang berbicara Mengenai Kehutanan Tapi kita melihat Bagaimana dari sisi Regulasinya Sosial Keefektivitasan Keefektivitasan Regulasi Terhadap Masyarakat sosial sendiri Nah kalau kita lihat Tokografi dari Kalimantan Timur sendiri Indonesia terutama Ini memang kita ini Memiliki hutan tropis Yang sangat besar Yang sangat luas Keanekaharagaman Hayatnya juga luar biasa Dan dengan Potensi-potensi ini Masyarakat Itu sudah terbiasa Untuk Hidup terpadu Dengan masyarakat Nah cuman Definisi hutan Menurut masyarakat awam Dengan definisi hutan Seperti yang di Harapkan pemerintah Tentu Berbeda Pak Nah bagaimana sih Sebenarnya Menetapkan Kawasan hutan Ini seperti apa sih Benar ya Pak? Ya Jadi sebenarnya Penetapan kawasan hutan Itu Tentu Ada Melalui proses ya Tentu Bagaimana kawasan hutan itu Bagaimana status dari Wilayah tersebut Wilayah hutan tersebut Lalu bagaimana fungsinya Bagaimana penggunaan Sehingga Pengukuhan atas kawasan hutan itu Akan terlihat Bagaimana sistem penyelenggaran Pemerintahan Yang itu Masuk dalam konteks Kementerian sendiri Yang itu nanti Dikukuhkan oleh Pihak kementerian Sehingga Proses secara teknisnya Tentu sudah diatur Dalam peraturan-peraturan Yang berkaitan Di bidang kehutanan Dan perkebunan Lalu bagaimana Kita berbicara Efektivitas hukum Terhadap Pelaksanaan dari Peraturan-peraturan ini Tentu berada Bagaimana proses Penyelenggaran pemerintahan Karena berbicara Hutan Dan kehutanan itu Dua hal yang Memberikan pengertian Tersendiri Itu beda ya Pak Beda Hutan dan kehutanan Beda Bagaimana Pak Kalau hutan Dia hamparan Yang disana ada ekosistem Itu yang saya pahami Kalau berbicara Mengenai kehutanan Berarti disana ada sistem Sehingga Menarik Belajar hukum Kehutanan dan perkebunan Setidaknya Mahasiswa fakultas hukum ini Harus tahu Yang mana hutan produksi Yang mana hutan kota Yang mana hutan lindung Yang mana hutan konservasi Karena kita berbicara Hal yang tidak ada Karena kita menunjuk Hanya melalui teori Yang saya sampaikan Pada saat perkuliahan Tapi Mahasiswa Hukum Ya kan tentunya Yang belajar mengenai Hukum hutan dan perkebunan Mungkin bisa Berinteraksi Secara langsung Di wilayah tersebut Meskipun kita bukan Dari Fakultas hutan Karena Berbeda Dalam proses penerapan Pembelajaran Tapi Di luar itu Mungkin Kita bisa Untuk bagaimana Mengajak mahasiswa Untuk lebih mengenal Ternyata Ada penetapan Hutan-hutan tertentu Yang itu ditetapkan oleh Pemerintah Jadi pengukuhannya Akan terlihat Bagaimana Proses berjalannya Peraturan Yang itu sudah diatur Secara teknis Seperti itu Jadi Lewat apa pak Maksudnya pengukuhan tersebut Undang-undang Kalau pengukuhannya itu Diatur di Undang-undang Dan Peraturan pemerintah Yang berkaitan Dengan Bidang kehutanan Dan tentu Banyak Peraturan-peraturan Yang itu Mengatur bagaimana Teknis dari Penunjukan dari Kawasan hutan tersebut Menarik tadi Bapak sudah mention Hutan kita ini Banyak Ada hutan Produksi Hutan lindung Hutan konservasi Nah Yang di Yang diatur Oleh negara Ini yang mana pak Di antara semua Jenis fungsi hutan Yang Bapak sebutkan Sebenarnya kita Melihat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Yang saya ketahui itu Khususnya di Kalimantan Timur Di Kabupaten Kutai Barat itu Ada Penatapan hutan adat Hutan adat Iya Di Kalau gak salah saya Itu di Juak Asa Juak Juak Asa Juak Asa Di mana tuh pak Di Kutai Barat Kutai Barat Iya Karena Saya pernah Kesana Dan saya bertemu langsung Dengan Si Pemangku adat tersebut Berapa jam dari sini pak Wah Mungkin kalau tidur Bangun tidur itu Tiga kali Wah Jauh sekali Ya Kutai Barat kan Iya Oke Oke Jadi Penatapan hutan adat itu Tentu Melalui penatapan Yang itu berdasarkan Bagaimana proses penatapan itu Dengan ada beberapa kriteria Yang saya ketahui Pada saat saya ke Juak Asa Itu memang Disana Ada Sebuah Atau suatu ekosistem Yang itu harus dilindungi Iya kan Kalau itu jatuh Kepada Orang-orang Atau Oknum-oknum tertentu Itu akan merugikan Masyarakat-masyarakat sekitar Kenapa? Karena Sejatinya Secara Mendalam Kalau kita melihat Kawasan-kawasan hutan Di seluruh Indonesia itu Kalau kita lihat Itu adalah Karunia Tuhan Yang Maesah Itu akan sejalan Bagaimana sebenarnya Cita-cita dari Undang-Undang Dasar Yang turunannya itu Ada di pasal 33 ayat 3 Semua ketentuan itu Semua ketentuan itu Akan berada pada Posisi Yang itu Akan Mengarah Bagaimana tingkat Kejataran masyarakat Negara Menguasai Bukan berarti Memiliki Itu Kalau kita Melihat Konteks Secara Bagaimana sih Sebenarnya Kedudukan dari Hutan ini tadi Sehingga Penatapan hutan adat Itu memang Ada beberapa Wilayah tertentu Ada kriteria-kriteria tertentu Nah Di salah satu Dijual ASA itu Memang Penatapan hutan adat itu Karena disana Ada pertambahan Nilai ekonomi Di Wilayah sekitar Hutan tersebut Sehingga Mereka Ingin menjaga Bagaimana Kestabilan Di wilayah Mereka tersebut Itu kalau di Kaltin Salah satu contoh Masih banyak lagi Dan beberapa Penatapan hutan adat itu Yang tentu Melalui proses Yang itu pasti Set Pemahaman saya Bahwa Penatapan hutan adat itu Selagi di Sekitar sana Itu masih ada Masyarakat hukum adat Mereka masih Existensi Sehingga Itu kita lihat Ada masyarakat Menjaga Bagaimana tersebut Bercuma ada hutan adat Tapi tidak ada masyarakat Hukum adat Betul Sehingga ada Ruang-ruang Itu memang Bagaimana Pemerintah Menetapkan hutan adat Berdasarkan Eksistensi dari masyarakat Hukum adat itu sendiri Menarik Pak Menarik bagaimana Sebenarnya perubahan Kalau kita berbicara Ini kan seperti tadi Sudah Bapak mention Pada dasarnya Yang menguasai Kawasan hutan ini Adalah Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar Adalah Negara Yang mana Ada hutan negara Kemudian ada hutan hak Kemudian setelah Kutusan MK Itu Lahirlah Konsep Bahwa hutan adat Ini bukan lagi Bagian dari hutan Negara Dan itu yang Bapak Lihat di Juakasa Iya Nah bagaimana Pak Sebenarnya Apa ya Bahasanya Euforia Euforia dari masyarakat Hukum adat sendiri Ketika memang Mengetahui Kalau hukum adat ini Bukan lagi menjadi Bagian dari Hutan negara Tapi sudah merupakan Bagian dari hutan hak Pasca putusan MK Tersebut Kalau Bapak lihat Secara sosial Kemasyarakatannya Iya Mereka Waktu saya ke Juakasa itu Memang Mereka sangat senang Secara tidak langsung Terutama bertemu Dengan presiden Iya kan Siapa yang tidak bangga Dengan Bertemu dengan presiden Yang dia ternyata Membawa legalitas Dari penetapan hutan adat Di wilayah mereka Nah Euforia mereka Terlihat Bagaimana mereka Ingin menjaga Kelestarian tersebut Karena kenapa Ada beberapa Suatu ekosistem Yang disana Harus dijaga Kelestariannya Dan cuman masyarakat Ada yang tahu Dan cuman masyarakat Di sekitar sana Yang tahu Yang paham Yang paham Mengenai Bagaimana sih Ekosistem yang ada Di wilayah mereka Nah tentu Ada beberapa Kriteria-kriteria tertentu Bagaimana proses Penatapan hutan adat Yang itu Pasti sudah diatur Bagaimana ketentuan Peraturan-peraturan Terkait Berbicara euforia Tentu kita akan melihat Bagaimana sebenarnya Muara dari euforia ini Adalah Kesejahteraan masyarakat Sekitar Ya kan Masyarakat disana Bisa menambah Perputaran ekonomi Mereka semakin Baik Jangan sampai Lewat adanya Penatapan hutan adat ini Justru Mengesampingkan Bagaimana tingkat Kesejahteraan masyarakat Semua muara Dari pembelajaran Yang saya pahami Dalam konteks Hukum agraria Hukum putana Dan perkebunan Dan beberapa Hal yang berkaitan Dengan pasal 33 ayat 3 itu Muaranya itu Adalah bagaimana Kesejahteraan masyarakat Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Iya Jadi Tingkat kesejahteraan Masyarakat itu Berbeda-beda Seperti itu Jadi Euforianya ya Kita melihat bagaimana Masyarakat Akan merasa Nyaman Pada saat mereka Melakukan aktivitas Tanpa perlu Disenggol-senggol Iya Oke Karena tadi sudah Bapak mention Bagaimana euforia Masyarakat yang Akhirnya mereka Diberikan pengakuan Terhadap hutan mereka Pak Saya mau beralih Sebenarnya Pak Kalau Bapak lihat Sebagai pengampu Isu-isu Yang Konflik-konflik Apa aja sih Pak Biasanya Yang terjadi Di wilayah Kehutanan Ini Terlepas dari konsep Hukum adat Yang sudah Perbarui Dengan konsep Hutan adat Yang sudah diapui Menurut Putusan NK 2020 Iya Jadi Kalau saya berbicara Secara umum Di Indonesia Terkait Bagaimana sih Konflik-konflik Yang terjadi Di kawasan hutan Hutan Tidak jarang Konflik-konflik itu terjadi Akibat ada gesekan Antara beberapa Ruang-ruang tertentu Ruang-ruang misalnya Ruang-ruang Bagaimana posisi pemerintah Oke Posisi Oknum Baik itu perusahaan Swasta Baik itu swasta Maupun Sekelas BUMN Sendiri Perusahaan Korporasi Korporasi Lalu kita melihat Bagaimana ruang Dari masyarakat itu sendiri Perlu menjadi catatan Ada masyarakat-masyarakat itu Yang dia menjadi oknum Yang dia terjadinya Persekongkolan Antara masyarakat Pemerintah Dan korporasi Persengkokolan Gimana maksudnya pak Ada kepentingan-kepentingan Yang ingin mereka cari Oke Nah disanalah Kalau kita melihat Konflik itu akan terjadi Di saat kepentingan itu Mulai timbul Ya kan Misal Yang saya Sedikit garis bawahi Tidak jarang Masyarakat itu Dia Melakukan aktivitas Yang itu Ternyata Tanah tersebut Memang Tidak dimiliki oleh siapapun Dalam tanda kutip Mungkin dia Sudah menjadi tanah negara Ya kan Atau ternyata Terindikasi tanah Terlantar Seperti itu Nah Sehingga Pemahaman dari masyarakat itu Mereka akan memanfaatkan Di saat mereka memanfaatkan Di saat mereka menggunakan Ya kan Apa yang ingin mereka dapatkan Sebuah kepastian Ya kan Yang terjadi saat ini Masyarakat itu Tidak memiliki Yang namanya Kekuatan hukum Dalam proses pembelaan Di Masyarakat Salah satu contoh Orang kalau ingin Menggunakan tanah Pasti harus mempunyai Sertifikat Atas tanah Betul Kalau ternyata Ada pihak korporasi Yang membuat Sertifikat Hak atas tanah Yang dikeluarkan oleh BPN Ya kan Dan masyarakat ini Tidak memiliki Alas hak Alas hak ini Pengelolaan tadi Otomatis Dia akan kalah Di mata hukum Legalitasnya Tidak ada Karena biasanya Kalau masyarakat Aum mereka tidak Apalagi untuk yang di daerah Mereka tidak familiar Iya Dengan sertifikat Sertifikat tersebut Orang Di kota saja Kalau saya lihat Memang Sistem pendaftaran kita ini Positif Apa artinya positif? Kita mendapatkan sebuah Sertifikat Yang itu sebagai pembuktian Oke Tapi dia berdampak negatif Kenapa? Semua orang bisa Mengklaim bahwa itu tanah dia Asal dia memiliki bukti Betul Itu yang saya pahami Dengan berupa sertifikat Dengan berupa sertifikat Iya kan Bagaimana kedudukan dari BPN? BPN akan melihat Sertifikat yang itu ternyata Ada satu wilayah Yang itu dimiliki oleh Sepuluh orang sertifikat BPN akan melihat Yang namanya BPN Badan Pertahanan Nasional Yang itu juga Kementerian Agraria Tata Buang Konsep dari BPN itu adalah Bagaimana administrasi Berarti mereka tidak Ikut campur Bagaimana pembuktian Yang saya pahami Ya kan Karena Siapa yang mengajukan Siapa yang mengajukan Jadi silahkan Pembuktian di pengadilan Siapa yang punya Dari sepuluh Sertifikat yang tadi Sama halnya dengan Konflik itu tadi Konflik di kawasan-kawasan Tertentu itu Di kawasan hutan terutama Di kawasan hutan terutama Terkadang ada beberapa Yang mereka masyarakat itu Tidak tahu Mengenai hukum itu tadi Mereka tidak paham Apa sih yang menjadi Kekuatan hukum mereka Di saat mereka berhadapan Di mata hukum Nah Sehingga Kalau saya sedikit bergeser Kalau saya melihat Beberapa undang-undang Peraturan-peraturan terkait Itu menjadi Hal yang akan Dilakukan oleh Pemangku Proses penegakan hukum Terkait Di bidang konflik ini tadi Dia akan melihat Bagaimana Undang-undang itu berlaku Tapi kalau kita bergeser Bagaimana sih Pendekatan untuk Kelebih humanis Tidak jarang Undang-undang itu Terkadang Regulasi ya Pak Ya regulasi Secara umum Terkadang Undang-undang itu Tidak memihak pada masyarakat Disitulah saya melihat Bagaimana penyelesaian Konflik-konflik Terkait di kawasan-kawasan Hutan Yang itu juga masuk dalam Konflik Reforma Agraria Bagaimana Reforma Agraria itu sendiri Bagaimana Konflik-konflik Di kawasan-kawasan itu Kita harus melihat Dalam pendekatan Hukum progresif Karena saya lulusan Dari Undir Sebentar dulu Pak Sebentar Sebelum kita jauh ke situ Jadi Bapak tadi Menyebutkan Banyak konflik Yang bisa terjadi Tergantung Bukan tergantung sih Tapi biasanya Yang berperan Dari penciptaan konflik Itu ketika memang Pemerintah Korporasi Dan masyarakat ini Sama-sama memiliki Kepentingan Nah Pertanyaan Selanjutnya Pak Karena tadi juga sudah Bapak Singgung Tentang Reforma Agraria Sebelum kita masuk Antara hubungan Antara konflik ini Dengan Reforma Agraria Reforma Agraria Itu apa sih Pak Sebenarnya Ya sebenarnya Reforma Agraria Itu kalau kita berbicara Perjalanan dari Reforma Agraria Sampai lahir konsep Sampai lahir Hingga saat ini Bagaimana Reforma Agraria Itu Pasti memiliki Perjalanan yang panjang Makanya saya Disini Memposisikan Dosen Hukum Kehutanan Perkebunan Ya kan Tapi saya Sedikit lebih Menghususkan Ya kan Karena itu juga bagian Bagaimana Di kawasan hutan Ya kan Maupun kawasan-kawasan Perkebunan Karena itu Akan ada Bagaimana Pemanfaatan Atas kawasan-kawasan tersebut Betul Yang itu berdiri Yang disana ada tanah Ya kan Sehingga Dari Reforma Agraria Kalau yang saya pahami Kita melihat Bagaimana dia Pemanfaatan Pemanfaatan Penggunaan Penggunaan Yang itu Diperuntukkan Bagi masyarakat Oke Di wilayah Ya di wilayah Tertentu Ya Jadi Reforma Agraria Itu akan berjalan Reforma Agraria Itu digaungkan Bukan hanya Di masa saat ini Tapi jauh sebelum Masa saat ini Di Presiden Soekarno Hingga Presiden Jokowi Tapi yang saya lihat Proses dari Perjalanan Reforma Agraria Di era Jokowi Dodo saat ini Dia Dalam konteks Tora Tanah Objek Reforma Agraria Yang saya lihat Itu bagaimana Ada Perhutani sosial Ada Moratorium Permajaan Sawit Itu sempat juga Dibahas Bagaimana Ternyata itu Juga bagian Untuk Melakukan Perbaikan Penataan Kembali Dalam Objek-objek Reforma Agraria Yang menjadi Objek Reforma Agraria Yang menjadi Objek Reforma Agraria Itu adalah Bagaimana Tanah-tanah Yang bisa jadi Terindikasi Tanah terlantar Oke Tanah terlantar Maupun wilayah-wilayah Yang itu memang Sudah masuk Dalam Objek Reforma Agraria Sebagai contoh Perusahaan yang dia Tidak mengusahakan Tanah-tanah tersebut Atau di kawasan-kawasan tersebut Misalnya di kawasan Hutan Maupun di beberapa Wilayah-wilayah Tertentu Kalau itu Tidak dimanfaatkan Dengan baik Maka Pemerintah harus Menindaklanjuti Untuk apa Yang terjadi saat ini Ada satu orang Satu okno Memiliki ribuan tanah Waduh Dimana Ya kan Sudah banyak Kita lihat Bagaimana Perkara-perkara Yang terjadi saat ini Pasti ada satu orang Atau pihak korporasi Yang memiliki Puluhan ribu tanah Tapi Sampai Kemerdekaan Indonesia Saat ini Ternyata Masih ada Satu Masyarakat Itu tidak memiliki tanah Sama sekali Sehingga kita akan melihat Bagaimana konteks Jauh sekali Kalau kita melihat Adanya Perbandingan konflik Dahulu Hingga saat ini Memang konflik itu Akan terus berkembang Dan itu Pegiat-pegiat lingkungan Lalu Pemerhati-pemerhati Wilayah-wilayah tertentu Terkait konflik Pemerhati masyarakat Kumada Pasti Di media-media Sudah Apa namanya Sudah tersebar Itu yang Saya lihat Bagaimana sih Sebenarnya Konflik-konflik Yang terjadi saat ini Oke Konflik-konfliknya tadi Lalu Diharapkan Dengan adanya Reforma Agraria ini Apakah mampu Untuk meminimalisir Konflik tersebut Kalau saya pikir Harus mampu Dan harus efektif Makanya Kalau yang saya lihat Kita ini sudah ada sistemnya Tapi siapa yang membawa sistem ini Tergantung dari beberapa orang-orang tertentu itu tadi Pemerintah Pemerintah Ataupun Korporasi Bagaimana dia menaati Bagaimana Aturan Bagaimana dia Tidak boleh mendiskriminasi masyarakat Betul Kita sebagai pihak akademisi Tidak boleh Sebenarnya Melihat dalam perspektif Satu sudut pandang saja Kita harus secara luas Makanya saya Mungkin ada beberapa dosen Mungkin Saya juga Melihat perspektif Secara luas Sehingga kita melihat Bagaimana konteks Dari pemerintah itu sendiri Bagaimana korporasi Bagaimana masyarakat di sekitar Itu Iya Tadi Bapak mention Kalau Diharapkan dengan adanya Reforma Agraria ini Mampu mengurangi lah Konflik itu sendiri Nah Selain Bapak tadi juga mention Tentang hukum progresif Di Reforma Agraria Itu gimana sih Pak konsepnya? Iya Kalau saya Menyinggung Hukum progresif Dalam penyelesaian Konflik Agraria Kita tidak perlu Pendekatan secara Undang-undang Kalau yang saya lihat Kalau saya lihat Hukum progresif itu Sebenarnya Berdiri bagaimana Hukum itu untuk Memanusiakan manusia Memanusiakan manusia Iya Jadi Aturan-aturan Undang-undang yang berlaku Untuk Mendegakkan hukum itu Bisa Di luar itu Kita lakukan Tindak lanjut Bagaimana proses Penyelesaian terhadap Kompe-kompe Yang terjadi saat ini Bagaimana pendekatan Secara humanis Humanis Gimana tuh Pak Pendekatan humanis? Bagaimana masyarakat itu Sejatinya Tidak perlu Harus ada Proses yang Kekerasan Karena yang terjadi Ada proses Kekerasan Baik beberapa Penyelompokan Penyelompokan Dan lain-lain Seharusnya Kalau pandangan saya Hukum progresif itu Dia tidak berbicara Mengenai undang-undang Tapi bagaimana Penyelesaian Komplik agraria ini Lebih didekatkan Apa sih yang menjadi Pokok permasalahan Kalau ternyata Pokok permasalahannya itu Ada Masalah Antara pihak perusahaan Pemerintah Dan masyarakat Salah satu contoh Misal Perusahaan itu Ternyata Dia Memalsukan Legalitas Itu harus ditindak lanjut Berdasarkan undang-undang Yang berlaku Atau Jangan sampai Pihak pemerintah ini Justru Adanya kerjasama Dengan pihak korporasi Begitupun masyarakat Mungkin ada kerjasama Dengan pihak pemerintah Maupun korporasi Makanya saya tidak bisa Menyimpulkan Dalam satu perspektif saja Sehingga Hukum progresif itu Dia berbicara Di luar undang-undang Bagaimana Kita melihat Konteks dari Hukum progresif itu Sebenarnya Kalau yang saya pahami Melihat Di luar dari undang-undang itu Masih ada pendekatan-pendekatan Yang itu bisa kita lakukan Optimalkan Optimalkan Karena yang terjadi saat ini Begitu ada konflik Teman-teman Pasti langsung Menurunkan Ini ada undang-undang Ada aturan Dan lain-lain Tapi bagaimana Hati nurani kita Melihat Itu yang Yang saya pahami Tapi yang jadi masalah Kemudian kan Tidak semua orang memiliki Standar hati nurani Gimana Pak Menurut Pak Terhadap itu Ya Makanya saya Sedikit Menyinggung Bagaimana sih Teman-teman Masih soal juga Saya Selalu saya bilang Di sesi perkulian itu Saya Melihat Bagaimana perilaku-perilaku manusia Perilaku-perilaku Masyarakat saat ini Sehingga saya melihat Kalau berbicara Hati nurani itu Masing-masing individu Betul Tidak ada standar Tidak ada standarisasi Bagaimana caranya Kita menciptakan Tapi kita bisa melihat Bagaimana sebenarnya Fundamental hukum itu Tidak berada pada Sisi hukumnya Oke Dimana hukum itu Pasti ada Bagaimana berpikirnya Oke Bagaimana bahan hukumnya Bagaimana sistemnya Tapi dia terotak Bagaimana perilaku manusia Kembali lagi Hati nurani Betul Kalau berbicara Hati nurani Saya tidak bisa Berbicara secara Gamblang Saya tidak bisa Secara luas Saya tidak bisa Menentukan bahwa Orang itu tidak Mempunyai hati renung Tidak Itu tergantung Bagaimana sikap kita Dalam melihat Suatu perspektif Oke Karena Bapak Mengunggung Bagaimana sikap kita Terhadap Suatu perspektif Pak kita Konkret aja Misal Kita lihat saat ini Betapa mudahnya Izin-izin Usaha Korporasi Yang diajukan oleh Korporasi Ini jauh lebih mudah Pak Jika izin Pembukaan lahan Itu Diajukan oleh korporasi Dibandingkan dengan Izin-izin yang dilakukan Oleh masyarakat Saya dapat data Setidaknya 97% Izin korporasi Itu mudah Untuk disetujui Sedangkan Izin untuk Rakyat dan masyarakat Itu hanya 3% Nah Gimana Bapak Melihat Fenomen Bukan fenomen Ini yang terjadi Di realitas lapangan Gimana Bapak melihat itu Ya Kalau yang saya lihat Sekarang itu Pergeseran dari Sistem secara elektronik Berbicara mengenai Perizinan Kalau dulu kita Mengurus izin itu Secara manual Offline ya Pak ya Datang ke kantor Isi form Isi permuli Kumpulkan berkas Lengkapi berkas Tapi kalau sekarang Dia sudah Berbasis elektronik OSS Online Single Solution Kalau kita melihat Dalam Konteks hukum perkebunan Saya melihat Di dalam undang-undang cipta kerja Itu ternyata Ada beberapa pasal Yang diubah Yang itu ada Undang-undang Perkebunan Dan undang-undang cipta kerja Yang itu ternyata Ada beberapa hal Yang diubah Kembali lagi Bagaimana konsep Dari perizinan berusaha Kan berbicara Bagaimana konsep Dari perizinan tersebut Kalau kita berbicara 97% Korporasi Dengan sangat mudah Di approve Berarti disana Ada Bisa jadi Disana Mereka Lengkap Berkasnya Atau justru Mereka memang Sudah sesuai SOP Lalu kita melihat Ternyata ada Beberapa hal Ini saya coba Dalam kontes Kumpul Perkebunan Saya Lihat Beberapa Izin-izin terkait Amdal Kalau yang saya lihat Amdal itu Pengetahuan saya itu Sudah tidak digunakan lagi Sudah tidak digunakan lagi Tapi akan diatur Di dalam Peraturan Pelaksana Tapi Ternyata Peraturan ini Belum mengatur Secara Signifikan Atau belum memang Diatur Atau memang Belum terbit Saya belum dapat Informasi tersebut Mungkin Kalau saya keliru Saya mohon maaf Nah sehingga Ada tingkatan-tingkatan Bagaimana Perizinan Yang dia berisiko rendah Ya kan Dia Ada NIB Hingga Dia berisiko tinggi Yang dia harus membutuhkan NIB dan izin Oke NIB itu didapatkan dalam Sistem Elektronik Tadi Secara OSS Nah Di dalam Sistem OSS itu Dia Membagi lagi Bagaimana Klasifikasi Badan Usaha Mereka Ya kan Kalau dulu orang Apa namanya Proses Perizinan itu Dengan Gampang Datang Offline kan Manual Dan lain-lain Tapi terjadi Saat ini Izin tersebut Mereka harus Mendapatkan Persetujuan-persetujuan Dari Rule Dari yang ada Di dalam Sistem itu Kenapa Saya tahu Karena saya Pada saat di Kanton notaris Itu Saya melihat Ribbonnya Minta ampun Dalam mengurus OSS itu Kalau orang Tidak jeli Kalau orang Tidak cermat Terhadap Perizinan Berusaha Mereka Tidak akan Mendapatkan NIB Dimana Masyarakat Mungkin Pemahaman Terhadap Sistem Administrasi Tidak Semapan Yang dimiliki Oleh pihak Korporasi Korporasi Dia memiliki SDM Mumpuni SDM Yang memang Ada ranah-ranahnya Kalau masyarakat Dia harus Berjibaku Sendiri Dia harus Paham Bagaimana Sehingga Beberapa Klasifikasi Badan usaha Itu Akan terikat Mana yang Mengarah Ke usaha Mereka Mana yang Tidak Sehingga Saya pun Waktu Posisi Di kantor notaris Itu Kita juga Kebingungan Mereka Usaha Di bidang ini Ternyata Sebut Pak Bidang ini Bidang apa Misalnya Di bidang Pertambangan Atau Di bidang Properti Tapi Ternyata Ada hal-hal Yang itu Tidak masuk Tidak secara detail Bahwa ini Properti Tapi Secara Gamblang Lagi Nah Itulah Kenapa Yang saya Pahami Dulu Sistem OSS Belum Sempurna Tapi Saat ini Yang Saya Ketahui Bahwa Sedikit Demi sedikit Sistem OSS Itu Pasti Akan Berbedah Bagaimana Untuk Menuju Ke efektivitasan Dari Proses Perizinan Itu Tadi Karena Konsep Dari Perizinan Itu Kita Melihat Bagaimana Sebab Akibat Dari izin Itu Kalau Saya Lihat Yang Saya Tangkap Izin Kawasan Hutan Diberikan Izin Kawasan Perkebunan Diberikan Pasti Muaranya Bagaimana Sebab Akibat Bagaimana Sebab Dari izin Tersebut Apa yang Disebabkan Apa yang Diakibatkan Sehingga Muaranya Apakah Itu Akan Terjadi Sengketa Atau Tidak Sehingga Ada potensi Sengketa Atau Enggak Harus Panjang Jadi Kita Makanya Saya Selalu Bilang Ke Mahasiswa Kalau Orang Ingin Memberikan Izin Kita Sebelum Sebelum Perizinan Itu Diterbitkan Tentu Pasti Ada Yang Namanya Diketahui Secara Detang Bagaimana Letak Letak Wilayah Apakah Disetuju Masyarakat Itu Sebagai Rekomendasi Juga Jangan Sampai Izin Ini Dikeluarkan Menimbulkan Konflik Menarik Jadi Memang Kemudahan Kita Tidak Bisa Menutup Kemungkinan Memang Kemudahan Era Digital Saat Ini Membuka Ketimpangan Itu Makin Terlihat Bagaimana Korporasi Dengan Mudahnya Di Approve Dan Bagaimana Rakyat Agak Kesulitan Pak Karena Bapak Sudah Jalan Ke Hutan Adat Jua Asa Bagaimana Bapak Melihat Kesadaran Masyarakat Akan Hukum Di Wilayah Jua Asa Kota Barat Masyarakat Itu Sebenarnya Yang Saya Ketahui Daerah Jua Asa Masyarakat Menunggu Menunggu Pihak Pemerintah Salah Satu Contoh Ada Yang Namanya PTSL Pendaptaran Karena Sistematif Program Pada Muaranya Sertifikat Masal Pemutihan Bukan Pendaptaran Sertifikat Secara Masal Bagi Sertifikat Itu Yang Kita Pahami Ternyata Jua Asa Itu Mereka Sudah Tahu Betapa Pentingnya Hal Itu Sehingga Mereka Banyak Juga Ingin Mendapatkan Program Tersebut Tentu Pihak Kementerian Dan Badan Pertanahan Nasional Dia Akan Runtut Bagaimana Kantor Pertanah Sinergitas Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah Bagaimana Dia Ternyata Masyarakat Jua Asa Itu Yang Saya Tahu Dia Bilang Kalau Kami Sudah Tahu Ada Program Itu Kami Sudah Mengetahui Betapa Pentingnya Kami Memiliki Itu Sehingga Kembali Ke Kawasan Hutan Ada Tadi Mereka Justru Melihat Kami Sangat Senang Dengan Adanya Penatapan Hutan Ada Ini Sehingga Kami Ada Yang Menjadi Legalitas Kami Jadi Kami Tidak Boleh Sembarangan Untuk Mengelola Hutan Hutan Tersebut Di Luar Nalar Perilaku Manusia Berbicara Mengenai Apa Yang Ada Di Dalam Kawasan Hutan Tersebut Untuk Dimanfaatkan Itu Yang Saya Ketahui Kesadaran Hukum Di Masyarakat Tersebut Last but Not least Saya mau Nanya Kira-kira Dengan Skema Yang Bapak Sampaikan Di Perkuliahan Dan Yang Sudah Bapak Sampaikan Kira-kira Sampai Tidak Sifat Tujuan Dari Pasal 33 Terutama Di Bidang Kehutanan Ini Kalau Sumber Daya Alam Di Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Ini Sudah Untuk Kemakmuran Sudah Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat Menurut Bapak Dari Segi Regulasi Pelaksanaan Bagaimana Menurut Bapak Kalau Menurut Pandangan Pribadi Saya Saya Tidak Akan Bilang Itu Sukses 100% Tujuannya Belum 100% Tujuannya Belum 100% Kenapa Yang Saya Ketahui Masih Banyak Konflik-konflik Di Daerah Kawasan Hutan Masih Banyak Konflik-konflik Berhubungan Mengenai Perkebunan Muaranya Adalah Bagaimana Ternyata Masih Terdapat Konflik-konflik Antara Masyarakat Dan Pihak Perusahaan Ataupun Pihak Pemerintah Pemerintah Hadir Jadi Kalau Saya Melihat Apakah Cita-cita Sudah Berjalan Dengan Sebagaimana Mestinya Berjalan Dengan Sebagaimana Mestinya Tingkat Kejahatan Masyarakat Berbeda Tapi Kalau Saya Bisa Beri Nilai Bahwa Setidaknya Perjalanan Reforma Agraria Hingga Saat ini Bisa Kita Rasakan Bagi Masyarakat Yang Sudah Tahu Mengenai Pentingnya Dari Legalitas Itu Tadi Pentingnya Mengenai Bagaimana Kesadaran Hukum Mereka Sehingga Kalau Masyarakat Sudah Tahu Mengenai Kesadaran Hukum Kalau Masyarakat Sudah Tahu Mengenai Pentingnya Hak Dari Apa Yang Menjadi Hak Mereka Pasti Tingkat Sejahtera Masyarakat Itu Akan Terlaksana Sehingga Berbicara Tingkat Sejahtera Itu Tidak Bisa Diukur Sejauh Mana Sistem Pemerintah Sistem Sudah Ada Undang Undang Sudah Banyak Peraturan Pemerintah Pun Juga Bagaimana Undang Undang Ini Dilaksanakan Bagaimana Peraturan Peraturan Yang lain Itu Dilaksanakan Sehingga Tinggal Bagaimana Kesadaran Dari Pemerintah Pusat Korporasi Korporasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Itu Bersinergi Sehingga Pandangan Dari Saya Bahwa Ini Ada Bentuk Sinergitas Antara Ke Beberapa Pihak Yang Kita Melihat Bagaimana Sudut Pandang Secara Luas Tidak Bisa Dititikberatkan Pada Satu Entitas Saja Tidak Bisa Perkembangan Saat Ini Bahwa Masyarakat Itu Akan Menunggu Bagaimana Negara Itu Hadir Untuk Konsep Dari Penguasaan Atas Kawasan Hutan Yang Saya Ketahui Bagaimana Sama Hanya Dengan Negara Dia Menguasai Bukan Berarti Memiliki Tapi Pemerintah Mendapatkan Kewenangan Bagaimana Mengatur Seluruh Apa Yang Terkandung Di Pasal Tiga 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 Itu Jadi Itu Yang Bisa Saya Lihat Dalam Perspektif Kesejahteraan Ya Menarik Sekali Sungguh Menarik Sekali Apa Yang Kita Bahas Jadi Memang Bagaimana Irisan Dari Kehutanan Terlebih Dahulu Perkebunan Kemudian Bagaimana Peran Masyarakat Peran Korporasi Peran Pemerintah Di Dalam Situ Demi Tujuannya Adalah Pasal Tiga 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 Sebesar Besarnya Kemakmuran Rakyat Pak Closing Statement Gira-gira Apa Yang ingin Bapak Sampaikan Terutama Bagi Belajar Hukum Terutama Mahasiswa Bapak Terkait Hukum Perkehutanan Dan Perkebunan Jika kita Lihat Irisannya Dengan Suasana Disnatalis Fakultas Hukum Kalau Berbicara Closing Statement Tentu Saya Berbicara Berbicara Perilaku Etika Karena Saya Memberikan Pebelajaran Kepada Mahasiswa Saya Lebih Mengedepankan Etika Karena Itu Akan Bermuara Bagaimana Seluruh Pengurusan Terkait Hal-hal Di bidang Kutana Maupun Perkebunan Sebagai Contoh Yang saya Lihat saat Ini Terjadinya Reforestasi Bagaimana Proses Dari Berjalannya Sesungguhnya Itu Untuk Perlindungan Di kawasan-kawasan Muta Justru Dikesampingkan Sehingga Closing Statement Saya Bahwa Pundang Mental Hukum Itu Tidak Terletak Pada Hukum Itu Sendiri Tapi Dia Terletak Bagaimana Perilaku Manusia Untuk Mengawasi Kawasan-kawasan Hutan Tersebut Untuk Menjaga Kawasan Hutan Tersebut Untuk Melestarikan Area-area Perkebunan Untuk Melestarikan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Itulah Menjadi Bagian Marwah Sesungguhnya Bahwa Dia Akan Merampak Ke Beberapa Matakuliah Lainnya Jadi Perilaku Kuncinya Bukan Di Seberapa Kuat Aturan Tersebut Berlaku Di Wilayah Hutan Tapi Bagaimana Perilaku Manusia Buruk Kawasan Hutan Sebagus Apapun Regulasinya Seperti Biasa Sekali Hukum Progresif Kita Ter Tercerahkan Memang Pada Dasarnya Semua Kembali Ke SDM Kembali Ke Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat Baik Terima kasih Banyak Bapak Setia Utomo SHMKN Salah Satu dosen Muda Kita Fakultas Hukum Universitas Malah Orman Yang bersedia Berbicara Dengan Teman-teman Pembelajar Hukum Mengenai Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Semoga Di lain Kesempatan Berkenan Kembali Ya Pak Hadir Insyaallah Dengan Dari Teman-teman Pembelajar Hukum Sekalian Terima kasih Juga Untuk Bapak Setia Utomo Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Assalamualaikum Wr. Wb Bapak